assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali kali ini saya mau menyajikan sebuah konten tentang motor lagi motor Honda ADV ini lagi kali ini gue mau memasang aksesoris penambah power nih guys yaitu ini guys nih kalau kalian belum tahu produknya namanya itu nine power ya produk nine power jadi ini tuh dia itu dipasangnya di selang kabel ya di bukan selang di kabel antara coil dan busi ya buat kalian yang belum tahu posisi businya si ADV itu ada di bagian sini nih guys di sebelah sini sebenarnya kalau kalian tengok dari kolom sebelah sini nih kelihatan nih guys businya kelihatan dari sini tuh tuh guys nih posisi businya di sini dia jadi untuk mengaksesnya itu kita buka nih bagian yang ini nanti kita coba buka ya dan langsung kita pasang ini si aksesoris nine power nya mudah-mudahan mulai mudah-mudahan lumayan berasa perubahannya gitu ya jadi dia ini nine power ini sifatnya dia memperbesar nyala percikan api businya ya percikan api dari businya jadi lebih besar gitu makanya disininya sih keterangannya untuk semua mesin dua tak empat tak dan metik memaksimalkan akselerasi power dan speed pengapian cepat dan bagus hemat BBM bebas perawatan plak 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 and go ya tulisannya jadi cuma tinggal dimasukin aja misalnya ini kabel busi antara kepala apa ya namanya itu busi yang buat kebusi tapi sama dari koil nah itu kabelnya diantara itu kita Pak kita pasangin dimasukin ya di selang Oke langsung aja kita pasang nah pertama-tama kalian bukainnya dulu eh apa sih namanya nih karpetnya ya karpet apa-apa ini tuh dibuka dia cuma ada kaitan gini doang terus ini disini ada satu baut ripet ya baut ripet plastik caranya tinggal di tekan ini aja tengahnya kalau untuk bukanya ditekan pakai besi tengahnya nah kalau udah turun gitu udah bisa dibuka temen-temen tinggal dicompot aja nah nih nih baut ripetnya dari plastik nah ini udah kalau udah gini udah tinggal dibuka nih temen-temen tinggal ditarik aja nah udah langsung kebuka dia ditarik gini aja pelan-pelan nariknya ya jangan 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 kenceng-kenceng satu-satu dia ada kayak pengaitnya Nah tuh tinggal kita buka aja seperti ini dan sudah kelihatan disitu posisi businya ya kalian lihat di sini sudah kelihatan posisi cok businya tinggal kita cabut aja sudah tercabut gini nah pemasangan nine powernya ini ada di sini ya nanti kita pasang di sini ya temen-temen kita pasang di sini nih di kabel ini kita copot dulu cok businya ya tinggal ditarik aja sih biasanya kalau cok businya ini dari kabelnya Nah tinggal ditarik aja kalau sudah ditarik sudah tinggal dipasang cuman ini sepertinya ada karetnya ya ada kayak karet pembungkusnya nih jadi mungkin kalau untuk pasang dua agak susah kalau mau karetnya agak di di sobek dikit nih karet membungkusnya nanti kita coba di sobek pakai cutter aja ya oke oke teman-teman itu karetnya udah gua gulung apa ini ya jadi karet ini kan ada kayak semacam plastik pelindung kabelnya itu harus agak dipotong dikit karena untuk masukin ini nya enggak muat ya untuk masukin nine powernya dua biji enggak muat bisanya tadi satu doang karena gua pengennya masang dua jadi gua itu dikit ah plastik pelindungnya enggak pengaruh sih ke kabelnya enggak ada pengaruh Oke langsung aja kita masukin nih udah udah tinggal masukin aja nih temen-temen dan inget-inget pemasangannya kalau nine power ini jangan sampai kebalik jadi dia disini ada kayak panahnya nah ini panahnya ini harus ngadep ke arah busi ya temen-temen harus ngadep ke arah busi ke arah chop busi maksudnya Oke langsung aja kita masukin masukin satu satu lagi ini panahnya masukin doang seperti ini set dah sudah masuk gini tinggal dipasang lagi chop businya kita pasang lagi coba businya harus mentok ya temen-temen jangan ini harus masukin tangan gua nya didorong terus sampai mentok oke sudah mentok tinggal dipasang lagi chop businya ke ininya ke businya sudah terpasang kita tes nyalain motornya kita tes nyalain motornya setelah pemasangan nine power tadi apakah sudah bisa nyala gitu kita tes nah ini kita coba nyalain ya temen-temen motornya berhasil temen-temen ya nah setelah tadi kita pasang sekarang waktunya kita tutup lagi ini kita tutup lagi ini ya cover businya ini cara nutupnya sama seperti tadi tinggal dikaitkan aja jadi disini ada ada berapa pengait 1 2 3 4 5 eh ada lima 6 ada 6 pengait jadi kaitkan satu-satu aja mulai dari yang paling besar dulu ini sama yang di pojok pojok sini kita kaitkan terus dikaitkan lagi yang sininya dah sudah terkait tinggal yang dibawah kaitin yang terakhir sini kaitkan dah dah sudah ngeklop ya di bawah juga sudah juga sudah kalau sudah tinggal di baut rivetnya pasang lagi caranya ditongolin dulu sedikit nah ditongolin begini terus kalian masukin ke lubangnya di tekan aja kalau sudah masuk tinggal di tekan ponjolannya ini tekan nah nah sudah sudah terpasang tinggal ditutup lagi ininya tekan dah sudah terpasang kembali Oke segitu aja proses pemasangan nine power ya Semoga bermanfaat videonya kalau kalian suka produk ini cari aja di Tokopedia banyak yang jual nine power nanti kedepannya bakalan gua bikin lagi video tes akselerasi dan top speed setelah pemakaian power ini ya sampai jumpa lagi di video berikutnya see you next video bye-bye bye-bye you 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 you